baik Mak dimulai bismillahirrahmanirrahim mari kita mulai syarat kita pada pagi hari ini Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam segi atara bagi kita semua tabikun iya pun iya pun baik eh bagaimana nih kabar Bapak Ibu semua hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin amin ya nah tidak lupa juga saya ingatkan kepada Bapak Ibu semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan menggunakan masker mengebut tangan menjaga jarak menjauhi kerumbunan dan mengurangi mobilitas nah pertama-tama yang terhormat Bapak Kepala Kanwil DJK Lampung Bumbung Kulu Bapak Arik Haryono Selamat pagi Pak Selamat pagi yang kami hormati para Kepala KPKNL di lingkungan Kanwil DJK Lampung Bumbung Kulu selamat pagi Bapak Ibu terima kasih telah bergabung bersama kami yang kami hormati Bapak Ibu para Kepala Bidang atau bagian Kampil DJK Lampung Bumbung Kulu yang kami hormati para narasumber pada acara kali ini nah narasumber yang pertama ada Bapak Minarto atau kita kenal dengan panggilan Pak Bidin selamat pagi Pak Bidin selamat pagi Mbak selamat pagi Mbak, selamat pagi Mbak, selamat pagi Mbak, selamat pagi alhamdulillah sehat, ya alhamdulillah narasumber yang kedua ada Kakak Baskara Paramah Satyawira Brata atau Kakak Baskar selamat pagi Kak Baskar selamat pagi nah kemudian yang kami hormati kepada moderator kita Bapak Surya Hartono dan yang kami hormati Bapak Ibu yang telah hadir pada webinar ini puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Ilma Esa karena berkat rahmat dan karunianyalah kita masih dapat diberikan kesehatan untuk mengikuti acara Ngobrol Santai Langkulu nah Ngobrol Santai Langkulu kali ini mengangkat cerita dan pengalaman dari konten kreator Youtube sangat menarik banget ya apalagi kita tahu masa sekarang ini Youtube sangat digemari oleh halayak ramai saya pribadi sendiri kalau mau cari apapun tuh carinya di Youtube mau cari review barang, tutorial, mendengarkan musik bahkan mencari resep makanan juga dari Youtube nah jadi webinar kali ini sangat luar biasa sekali dan jangan sampai ketinggalan untuk mendengarkan pengalaman dari Pak Abidin dan Kakal Baskar selama menjadi Youtuber nah namun sebelum putuh mari kita dengarkan dulu sambutan dari Bapak Kepala Kanwil dari CKN Lampung dan Bengkulu kepada Bapak Arka Yono kami persilahkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua terima kasih terima kasih yang saya hormati tentunya Bapak Ibu yang sudah hadir pada acara ngobrol santai pada pagi hari ini juga kepada kedua narasumber yang saya anggakan Pak Bidin dan Pak Dinda Baskar yang sudah memenuhi undangan kami tentunya pertama-tama saya ingin mengucapkan Alhamdulillah karena pada pagi hari ini Kanwil di CKN Lampung dan Bengkulu kembali bisa hadir bersama-sama Bapak dan Ibu semua dalam sebuah event yang saya lihat walaupun terkesan ini sederhana namun event ini sejatinya sangat luar biasa kenapa? karena lewat event ini diharapkan kita semua bisa sharing pengalaman sharing pengalaman khususnya tentunya terkait dari sisi pengetahuan dan juga yang tidak jadi trending topic yang belakangan ini menjadi pembicaraan di mana-mana saya selaku Kanwil di CKN Lampung dan Bengkulu melihat bahwasannya di dalam keluarga besar Kanwil di CKN Lampung dan Bengkulu yaitu ada Pak Abidin yang lebih dikenal dengan nama Pak Abidin ini merupakan salah satu staf di KPKN L Metro dan Adinda Baskara Paramarsatya Wira Brata atau yang sering dipanggil Mas Baska merupakan putra dari Bapak Sulfi yaitu Kepala Bidang Kepatuan Internal Hukum dan Informasi Kanwil di CKN Lampung Nah tentunya Bapak dan Ibu yang hadir pada pagi hari ini bisa mengambil kesempatan yang luar biasa ini bisa nanti karena agendanya adalah ngobrol santai memang nanti setelah mendengarkan paparan dari kedua narasumber ini silahkan bebas untuk tanya jawab ya yang akan dipandu langsung oleh Pak Suryo dan juga mungkin Pak Suryo nanti juga akan berbagi atau sharing terkiat-kiatnya bagaimana nanti membuat videonya nah itu bagian yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk kita semua nah yang fenomena-fenomena yang ada pada hari ini ya tidak sedikit yang memang sudah berhasil dan belum berhasil atau sedang merintis atau bahkan akan merintis namun pada prinsipnya yang terutama bagaimana kita bisa berinovasi, berkreativitas, menghasilkan karya-karya yang tentunya memberikan informasi bisa juga dalam untuk menghibur juga atau banyak hal yang bisa konten-konten itu dibuat tentunya nanti dengan narasumber kita ini dua narasumber kita ini memang luar biasa ya dalam artian sengaja kami menghadirkan dua orang ini satu memang masih di kalangan milenial ya masih baru kuliah yang satu memang sudah dalam memahaminya kita termasuk di kalangan senior lah ya nah ini jadi memang dua figur ini kita sengaja hadirkan supaya atau dengan maksud tidak ada istilah terlambat bagi siapapun juga kalau ingin membuat sebuah karya intinya itu jadi untuk membuat sebuah karya bisa dimulai dari usia yang sangat dini sekali ataupun istilah kita ini ya sudah usia bahkan kalau kita lihat pemilik Kentucky Fried Chicken pun itu suksesnya ya setelah di usia di atas 60 tahun bahkan itu tidak menutup kemungkinan ya semoga Pak Bidin ya Mas Baskar saya secara pribadi sangat berterima kasih karena ini adalah keinginan kami yang sudah cukup lama ingin kami hadirkan dan baru pada awal tahun 2022 keinginan ini bisa kami wujudkan semoga ngobrol santai pada pagi hari ini benar-benar akan mendatangkan manfaat untuk seluruh yang hadir pada acara secara langsung atau yang mengikuti lewat YouTube sekali lagi dengan mengucap rasa syukur kita semoga acara pada pagi ini sampai siang nanti bisa berjalan dengan sukses dan lancar semoga pengalaman yang dibagikan oleh para nama sumber ya tentunya bisa bermanfaat bagi seluruh khususnya ya baik itu personil di lingkungan di JKN, Kementu dan juga tentunya kita juga berbagi dengan publik atau umum untuk bagaimana menghasilkan perspektif baru dalam menghadapi dinamika yang ada di belakangan ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Kepala Kamil atas Sambutan yang telah memberikan baik Bapak Ibu sebelum kita berbincang-bincang dengan para narasumber kita saya akan mengambil dokumentasi terlebih dahulu dipersilahkan kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya masing-masing ini dokumentasi akan kita anggul dalam 3 kali pengambilan baik untuk dokumentasi yang pertama saya hitung 1, 2, 3 baik pengambilan gambar yang kedua berikan senyuman terbaik Bapak Ibu sekalian 1, 2, 3 dan yang terakhir 1, 2, 3 ya baik terima kasih Bapak Ibu dan sampai lah kita pada acara utama kita pada kesempatan ini acara akan dipandu oleh moderator kita Bapak Suryo Hartono beliau menjabat sebagai Kepala Seksi Informasi Buda Kepatuan Internal Hukum dan Informasi Kang Wil di CKN Lampung dan Mungkulu langsung saja kepada Bapak Suryo Kang Bapak Suryo terima kasih Mbak Anggun selamat pagi semua semangat pagi hari ini Alhamdulillah event kali ini kita menghadirkan dua narasumber keren satu Bang Bidin kemudian yang kedua Baska mewakili dua generasi yang berbeda tetapi menggunakan media yang sama untuk menuangkan ide-idenya sangat keren Bang Bidin boleh ini Bang apa istilahnya perkenalkan dulu mungkin Abang ngapain di Metro kemudian kenapa membuat YouTube gitu ini langsung aja ya biar kita ngalir aja ya Bang ya ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Sebelumnya saya mohon izin untuk menyampaikan salam hormat saya pada Kepala Kandil di CKN Lampung dan Mungkulu Bapak Arif Ariono Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Pak Bidin Terima kasih kaya diranya Ya kepada para Kepala KPKNL Pejabat Administrator Pejabat Pengawas Pejabat Funksional di lingkungan Kandil di CKN Lampung dan Mungkulu Tak lupa kepada Bapak-Bapak Ibu-Ibu serta rekan-rekan yang telah bergabung di acara ini Perkenalkan nama saya Minarto yang sering akrab dipanggil Bidin ya Saya lahir di Bandar Lampung tanggal 6 Februari 1975 ya Saya tinggal beralamat di Sukarame ya Jalan Sentot Ali Basah yang pembangunan nomor 25 Saya Alhamdulillah telah berkeluarga dan Alhamdulillah telah memiliki putra dua ya Alhamdulillah laki semua yang pertama Alhamdulillah Alhamdulillah di Pondok di Jawa ya Pondok masuk baru kelas SMA ya Pondok di Jawa yang kedua kelas tiga di Sukarame Saya mulai berkabung di KPKN Metro ini sekitar tahun 2009 demikian itu mungkin sedikit informasi dari saya Pak terima kasih Oke terima kasih Bang Bidin ini pertanyaan pertama nih dari saya nih Bang dari Minarto menjadi Bidin jauh amat gitu kira-kira kenapa tuh Sebenarnya kamu diceritakan panjang ya Pak ya tapi itu pendeknya gimana pendek aja ya berawal dari itu ada acara pernikahan itu Pak ya itu temen saya naik sebagai MC-nya pas beliau memanggil Bidin saya yang naik nah disitulah awalnya nama Bidin itu buat saya gitu Oke Oke jadi awalnya dari salah salah nama ya Bang ya dipanggil orang terus abang yang naik jadi terkenanya ternyata Bidin menjadi nama panggung nih kira-kira gitu ya Alhamdulillah 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 mendengar tadi ada dua putra dari Bang Bidin tapi satu istri kan Bang Alhamdulillah satu dari satu istri dua putra satu lagi mondok di Jawa yang satu lagi di Lampung Insyaallah mereka berdua menjadi anak-anak yang soleh Amin Alhamdulillah Abang boleh gak nanya kira-kira gini kenapa sih Abang bikin konten di Youtube gitu Oh tapi sebelum jauh dijawab dulu saya mau share screen dulu ya Bang ya nah ini share screen dulu nah di 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 Indonesia nah di nah di nah di nah di ini nanti ya bahwa surya share sound Terima kasih. 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 satu sentilan bagi kita orang-orang yang normal sebenarnya. Bagaimana kita memandang kehidupan, hidup dan kehidupan itu seperti apa, kan gitu ya Bang ya. Nah, begini Bang, pada saat Abang mewawancarai Bang Gotris, ada rasa takut nggak sih? Alhamdulillah ya, pada saat itu berawal sangat pertama sekali, saya memang sudah niat kan, niat dari selesai tugas, pulang kerja, saya melihat di taman, beliau sedang tidur-tiduran gitu kan, memang saya bawakan makanan gitu kan, sedekal lah ibaratnya ya, berbuat baik. Tiduran saya tegur, om, ya ternyata beliau membalas baik gitu kan, nah mulailah di situ keakrapan itu, begitu kan. Ya, kalau rasa takut itu sepertinya Alhamdulillah tidak ada, karena pada saat itu beliau dalam keadaan baik gitu, normal lah menurut saya, gitu awalnya. Nah, itu awal dari perkenalan Abang dengan Bang Gotris, kemudian mencoba menjalin hubungan, dan kemudian antara Abang dengan Bang Gotris ada satu saling rasa percaya, sehingga aman, merasa nyaman ya, bisa ngobrol akhirnya kan. Ya, Alhamdulillah. Nah, ini Bang, dari sudut apa yang menarik dari Bang Gotris ini, yang membuat Abang menanyakan satu hal-hal tertentu yang sangat esensial dalam kehidupan kepada seseorang, seperti Bang Gotris ini, dan kita kan nggak pernah tahu nih jawaban dari Bang Gotris, nanti seperti apa kan gitu ya. Ya, betul. Nah, inilah yang menarik ya Bang ya. Jadi kan mencoba membandingkan orang yang normal dengan saudara kita yang kebetulan ODGJ, bagaimana melihat sebuah permasalahan hidup ini dalam perspektif masing-masing gitu. Kalau orang Jawa bilang gini, Wang Sinawang, saling melihatkan gitu ya. Jadi ada satu sentilan yang cukup menarik dari Bang Gotris ini. Kita baru ingat Tuhan, baru ingat Allah setelah kita ada musibah. Iya, itu dalam. Biasanya begitu ya, itu dalam banget, asli dalam banget ya. Itu keren banget. Nah, Bang, pada saat Abang membuat konten Gotris, maupun pada saat Abang membuat konten dengan Sang Putra, belajar ngaji, dan sebagainya itu, niatan awalnya sebenarnya apa? Sebenarnya ya, awalkan Putra saya itu ya Pak ya, itu mengajar di rumah buat anak belajar aja gitu Pak ya. Tadi kita ngajar ngaji, ya kan. Karena menurut saya itu anak tuh amanah ya, tanggung jawab gitu kan. Bukan soal makanan saja, tapi akhiratnya kita harus pikirkan gitu kan. Itu saya ngajarkan ngaji di rumah, iseng-iseng aja saya rekam, saya upload. Nah, kan. Terus saya ajarin, jadi berapa video gitu kan. Nah, Alhamdulillah berjalan waktu, ada momen yang tepat, dan juga didukung Alhamdulillah oleh teman-teman yang ada di KPKL Metro, ya kan. ini ada momen bagus, Om katanya. Ini mau menjelang puasa katanya kan. Coba buat suruh si anak Om, Ahmad Rasad ya, itu nama anak saya. Buat konten, doa, makan itu buka, apa, sahur kan, berbuka puasa. Saya turutin kan, nasihat kawan itu kan. ternyata saya buat, Alhamdulillah tidak sampai seminggu dari subscribe beratusan menjadi lima ribu sekian. Alhamdulillah saya bersyukur sekali itu ya. Terima kasih, Allah ma'asuli Allah Muhammad ya. Selanjutnya ya, udah monet kan, langsung ada iklan. Bersyukur sekali langsung ada iklan, senang ya Pak ya. Namanya kita langsung ada iklan itu, ada harapan dapat apalah gitu ya. Jadi Bang, seperti kita tahu, Abang sudah memiliki Alhamdulillah cukup banyak subscriber, dan kemudian videonya sudah dimonetizing, sudah diperhitungkan, sehingga mendapatkan income tambahan. Nah, apakah, boleh nggak saya nanya nih, apakah tujuan monetizing itu merupakan tujuan utama dari Abang siar melalui YouTube itu? Ya, ya kita, maaf ngomong ya, kita membuat konten YouTube itu rata-rata yang berharap bisa monet gitu kan. Nah, itu sebab mereka, teman-teman saya, yang lain juga berusaha bagaimana sih bisa monet mencukupi 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Jadi itu tujuan utamanya monet dahulu. Oke. Nah, ini teman-teman. Jadi, niat awal itu memang tujuan dari Bang Bidin adalah membuat konten YouTube dengan harapan agar video-videonya itu masuk dalam program monetizing yang dilakukan oleh YouTube, sehingga pada saat masuk ke monetizing akan ada income yang masuk, pasif income yang masuk dari YouTube karena iklan, dari iklan. Oleh karena itu kan, kita melihatnya begini Bang. Membuat konten YouTube itu adalah halal. Sepanjang isi-isinya adalah halal ya, artinya begitu ya. Iya, betul. Maka itu menjadi barokah bagi kita semua. Intinya, jangan takut berkreasi, jangan takut menuangkan ide, jangan takut keliru, jangan takut juga untuk memulai. Karena contohnya adalah Bang Bidin sudah memulainya. Bang Bidin sudah melakukan langkah nyata bahwa beliau merencanakan, ah aku mau bikin konten YouTube, ah. Tapi kemudian dilakukan, bukan sekedar ah aku mau bikin konten YouTube, ah. Tapi gimana ya? Ntar deh, aduh belum siap nih. Nggak jadi-jadi ya Bang ya? Kayaknya ketinggalan kereta api kan gitu ya. Ayo, teman-teman yang lain. Ini kan sebuah contoh bahwa dari sebuah perspektif atau kacamata Bang Bidin bisa melihat apa yang sehari-hari terjadi di kehidupan kita, di lingkungan, di sekitar kita, itu banyak hal yang bisa dijadikan objek, dijadikan objek untuk konten. Nah, beberapa hal seperti sahabat dari Bang Bidin, yaitu Bang Gotris. Kemudian masalah hobinya, nembak burung. Kemudian menguji senapan dari berbagai daerah dan seri ya Bang ya. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Kalimantan diuji. Wah, keren memang. Jadi paling-paling variatif artinya konten itu tidak terpaku pada satu saja, satu hal saja. Tetapi bebaskan pikiran kita untuk meng-capture atau mengambil sebuah peristiwa diolah sedemikian lupa sehingga menjadi hal yang sangat menarik. Nah, contohnya begini. Bagi saya, orang teman Bang Gotris siapa nama? Eh, sorry. Teman Bang Bidin yang nembak itu siapa nama Bang? Lupa saya. Yang menembak? Ya, yang menguji senapan, tepat sasaran itu loh. Oh, itu tetangga saya di Jukarame. Di Jukarame ini, beliau adalah aparat kepolisian itu. Oh, oke. Nah, yang menarik kan begini Bang. Saat beliau menguji tembak itu, ketepatannya, uji ketepatan senapan, kalau masalah tepatnya sih, nggak ada ceritanya. Tetapi yang begini, mantulnya. Kayak gitu kan menjadi menarik. Menjadi suatu yang berbeda gitu ya. Nah, inilah kejelian dari kreator, kejelian dari konseptor ide tersebut. Bagaimana mengemas sebuah hal yang biasa menjadi luar biasa. Oleh karena itu, bersyukur kami di sini, hari ini kedatangan Bang Bidin yang mau sharing dengan kita mengenai bagaimana meng-create atau menciptakan sebuah konten yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, Mbak Iva, boleh ini kah Mbak, boleh di-share mungkin akun YouTube-nya Bang Bidin? Supaya kita bisa melihat bareng-bareng. itu berapa lama Bang? Proses dari awal pada saat Abang bikin bikin konten pertama kali hingga sekarang, itu perlu berapa lama? Abang sudah melakukan ini selama berapa lama? Itu, saya mulai itu mengupload ya video pertama itu sekitar 18 September 2018 sampai sekarang. Awalnya 2018. Oke, 2018 sampai sekarang 2022. Artinya ada 4 tahun ya Bang ya? Iya, mungkin. 4 tahun. Lalu tahapan monetizing atau mendapatkan income itu di tahun keberapa? Di tahun, ya, tahun terakhir ini? Di, tahun ke-2 lah ya? Tahun ke-2 ya? Di 2020-2021 ya? Sudah mulai ada ini ya. Itu kena pajak ya Bang? Kena, itu dari pihak YouTube kirim email bahwa kita harus ngisi persetujuan kena pajak gitu ya. Oke. Jadi, uang yang ditransfer oleh YouTube sudah dipotong pajak ya Bang ya? Iya. Baik, 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 baik. Nah, duitnya buat apaan Bang? Alhamdulillah, ya itu salah satunya buat biayaan aset sekolah itu. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, ini ada satu hal yang menarik lagi. Awal Bang Godres gondrong, kemudian beliunya potong rambut rapi. Itu ceritanya gimana Bang? Apakah Abang yang apa istilahnya menyarankan untuk potong rambut? Oh. Sebenarnya itu kan berhubung Sudah Viral. Itu ada YouTuber dari mana? Bandung apa dari mana? Saya kurang jelas. Itu cewek ya. Jadi, memang konten beliau itu juga sebagian UDGJ pas Um Gotris Viral beliau datang ke sini. jadi dicukur oleh beliau itu. Oh. Iya, iya, iya. Itu lokasi Bang Godres Mangkal jauh gak dari rumah? Oh, dari enggak. Sekilo lah. Sekilo lah. Sekilo? Iya. Memang menarik ya. Konten-kontennya variatif, tetapi memang humanis semua. Pada saat ada satu video abang yang nungguin tukang beca selesai sholat ya. Kemudian berbagi makanan di situ depan masjid. Iya. Nah, kemudian nanya ke tukang beca itu Pak Smarty atau siapa namanya. Jangan lupa ya. Menanyakan umurnya udah berapa? Ternyata umurnya udah 70-an tahun. Masih beca dan masih sehat kan Bang? Iya, iya. Luar biasa. Nah, itu di teman-teman di chat itu ada ada link dari akunnya Bang Bidin Ahmad Rashad. Ahmad Rashad itu adalah putra dan nama putra dari beliau. Monggo silahkan dibuka supaya bisa mendapatkan gambaran utuh mengenai karya-karya dari Bang Bidin. Maaf, saya manggil Bang Bidin terus ini enggak apa-apa ya Bang ya? Iya, enggak apa-apa Alhamdulillah. panggil nama juga enggak apa-apa, Pak. Iya. Enggak, maksudnya begini. Nanti takutnya ah kok kan namaku Minarto gitu loh. Oh, itu. Gimana enggak apa-apa panggil Bang Bidin aja ya? Iya, saya juga. Memang akrab dipanggil Bang Bidin kan? Iya. Saya tidak keperasaan dipanggil itu. Oh, siap. Bang Minarto Bidin malah jadi lucu ya? Iya. Siap. Jadi Bang, ini kan apa yang membuat Abang tertarik memawancari Pak Sumardi tadi? Berarti Abang kan sudah melakukan pengamatan beberapa lama nih mengenai objek yang akan diwawancarai. Atau ini spontanitas? Terkadang ada yang memang berpengamatan tapi masalah Pak Sabet ya, lupa saya ya maaf. Pak Sumardi ya. Memang niat saya kan berbagi aja gitu kan. Karena saya pancing rejek itu dengan berbagi gitu. Jadi hari besok lah saya bawakan makanan gitu kan. Siapa sasarannya? Maaf, ngomongkan oh ya itu ada maaf tukang beca gitu kan. Saya deketin. Sudah makan belum Pak? Gitu kan. Ya itu bahasa-bahasa kita kan. Saya berikan ngobrol. Nah, situlah berawalnya kita komunikasi. Kebetulan ya saya buat ini Pak ya konten sekalian. Itu harus izin ya Pak ya. Kalau nggak izin kan kita berkosa juga nanti kena tuntut apa gimana. Alhamdulillah beliau mau dan jadilah konten gitu. Walaupun ya kurang menarik tapi niat saya udah berbagi. Saya mancing rejek itu dengan berbagi aja. Memang menurut bisa jadi menurut orang lain tidak menarik tapi bagi saya menarik karena objeknya adalah seorang manusia gitu loh. Bagaimana beliau dalam sebenarnya materi yang di tukang beca itu sebenarnya memang secara video mungkin datar ya tetapi esensinya itu cukup dalam. Nah, disinilah peran-peran dari media sosial, peran-peran dari konten kreator untuk berbagi pengetahuan sharing kepada masyarakat yang lain melalui apa yang ditangkap oleh mata kita oleh mata kreator kemudian dituangkan dalam video dan di-upload. Mungkin kepada teman-teman semua jangan berharap begini ya untuk seluruh konten video atau harus bombastis harus apa enggak tapi isinya apaan nah itu lebih penting di isinya gitu ya gitu Bang Widen tapi keren memang itu. Nah untuk proses perekaman kemudian editing kemudian upload itu dibantu siapa Bang? Alhamdulillah Atau sendirian? Iya sendirian jadi hasilnya ya begitu Sendirian loh pegang sendiri olah sendiri upload sendiri bukan karena ini bukan karena enggak mau ngebagi duitnya dari YouTube sama orang lain ya bukan ya iya Bang jadi Abang pakai apaan tuh? pakai handphone atau pakai kamera digital? Iya saya belum mampu lah beli kamera digitalnya jadi pakai HP aja HP jadul gitu kan ala kadarnya aja enggak ada gitu kan pakai tripod ya tripod tripod yang murah aja itu aja kalau masalah kalau masalah ngedit itu kita pakai aplikasi di playstore juga ada buat ngeditnya biasanya pakai aplikasi apa Bang? buat ngedit itu Kinmaster ya Kinmaster sama Pixelab Pixelab itu kita gunakan untuk thumbnail ya gambar awal video itu jadi judul videonya ya biar gambar sampulnya gambar sampulnya lah ya jadi pixel art namanya ya pixel art sama Kinmaster itu teman-teman jika teman-teman mau bikin video untuk di upload ke youtube bisa menggunakan aplikasi yang digunakan oleh Bang Bidin bisa di download dari playstore maupun yang lainnya yaitu Kinmaster sama pixel art jika teman-teman mau menggunakan itu dan masih kesulitan bisa konsultasi ke Bang Bidin gitu ya Bang ya? Insya Allah baik Bang Bidin hambatan apa nih yang pernah Abang dapat atau ketemu di lapangan yang menurut Abang terberat dalam proses kreatifnya sebenarnya kita pertama itu dari apa ya kita kan hanya pakai HP jadi pas kita itu mau berjalan buat ngerekam itu kan goyang semua itu salah satu hambatan saya ya kan dan juga ngedit itu susah ternyata itu gak bisa sejam aja kalian gak mungkin itu itu diantaranya juga dan mungkin untuk mungkin semua semua konten kreator itu mengalami kendala dimana di saat viewer itu sudah stuck gitu ya udah gak naik lagi disitulah kita jadi harus berfikir keras ya iya bang berarti kan begini abang menyadari di lapangan ada kekurangan pada saat mengambil gambar dalam posisi bergerak goyang-goyang gitu ya bisa dibantu dengan namanya alatnya gimbal pakai gimbal sebenarnya kalau kita mau agak repot dikit bisa sih manual kita pakai gimbal tetapi gak praktis kalah-kalah lebih praktisnya jika abang nanti melengkapi tools yang gears yang dipunyai dengan beli gimbal sama kameranya sekarang kan ada kamera yang kecil banget tuh kayak geosmo atau apa gitu ya nyari yang ini lah boleh tahu gak bocorannya kira-kira per bulan dapat berapa sih gak mesti ya per bulan dapat gitu ya kita itu kan ada batas minimalnya ya minimalnya itu kalau dari youtube tuh sejuta tiga ratus kalau melebihi itu ya masuk kalau kurang gak masuk kita digabungkan dengan bulan ke depannya gitu oke tapi alhamdulillah jika itu masuk itu dapat berapa kira-kira bang gimana pak jika syarat itu masuk lebih dari sejuta sekian itu masuk kemudian dimonetasikan itu dapat berapa yang pernah abang dapat saya malu pak itu nanti uangnya juga gak ada sebagai gambaran begini dapat 50 ribu kayak 100 kayak atau 25 ribu tetapi itu kan menjadi bukti nyata bahwa hasil karya abang dihargai oleh google dihargai oleh youtube sehingga masuk ke program yang bisa dijual oleh youtube untuk dapat iklan jadi iklannya nempel ke tempat abang jadi posisi abang di sini adalah memperkaya youtube sebenarnya dari advertorial program di mereka nah inilah sinergi antara google perusahaan gede pelaku usaha di pihak luar dan juga kreator sebagai bagian dari in-house nya youtube jadi kalau di atas yang pernah abang dapat itu di atas 2 atau 3 juta gak pernah dapat segitu gak alhamdulillah pujisi berpada Allah Allah itu saya sempat mendapatkan 1 2 3 4 5 6 8 digit 8 digit masya Allah alhamdulillah itu ya tuh teman-teman 8 digit bro 8 digit dari monetisasi youtube jadi ayo itu jadikan satu pemicu bagi kita untuk berkreasi jangan pantang menyerah ya bang ya coba terus semangat tetap semangat dan juga saran saya bang kalau nanti dapat lagi 8 digit dari dari apa dari youtube beli kamera yang mendukung yang gimbalnya itu ada gimbalnya supaya gambarnya lebih smooth gitu bang iya terima kasih insya Allah atau mungkin ada teman-teman disini yang mau nyumbang mau gak boleh kok ya oke keren tuh bang keren banget nah bang untuk ini kan abang sudah berbagi pengalaman dengan kita-kita semua nih berbagi cerita bagaimana melakukan pengamatan artinya kan ada perencanaan kemudian bagaimana mengeksekusinya setelah itu bagaimana proses editingnya hingga proses upload kemudian finalnya adalah pada saat video itu masuk ke monetisasi oleh youtube hingga mendapatkan income dari situ nah mohon kami diberikan sepatah dua patah kata lah buat teman-teman semua pesan-pesan abang kayak apa supaya kita bagaimana menghadapi tugas sehari-hari dan juga menghadapi kehidupan sehari-hari ini kan begini sehari-hari kita sibuk dengan tugas sehari-hari kita sibuk dengan kehidupan di rumah sehari-hari kita berhadapan dengan masalah begitu kan nah pepatah apa bukan pepatah sih apa isilahnya ya sharing abang ke teman-teman gimana pantang menyerah kek atau gimana kek monggobang silahkan maaf kalau saya kurang sopan dalam berbicara menurut saya setiap kita ini punya kelebihan jadi kalau kita berniat sungguh-sungguh untuk mencari tambahan atau income dari youtube ya kita harus punya niat dan tekat yang mantap jangan banyak ide ide boleh tapi terlalu ide kapan actionnya yang dibutuhkan itu actionnya kita jangan menuntut harus bagus dulu enggak kita rajin nge-upload dibiasakan diri kita untuk buat video nge-upload kalau kesempatan ya pikir sibuk ya sibuk semua saya juga kadang-kadang capek buat tapi saya ada harapan di sana jadi saya paksakan jadi pesan saya kalau mau kita mencoba upload di youtube ya segera mungkin apapun kita lagi makan yang penting sopan dan tidak membuat dosa bagi kita itu saja apapun bisa apalagi yang pintar para ini kan kita banyak saudara-saudara ini serdas-serdas pintar-pintar pede lagi di depan kamera yaudah ngomong apa saja bisa bisa di-upload tapi sebelumnya di-edit yang penting segera lakukan jangan banyak bicara actionnya yang harus yang kuat oke terima kasih maaf mantul bang intinya action jangan cuman ide kalau idenya udah ide terus bakal ketinggalan itu teman-teman pesan dari bang Bidinto saat kita mau bikin atau menuangkan ide dalam video maka segera lakukan gak usah mikir panjang lebar dan tadi saya nangkep dari bang Bidin batasi ide itu artinya biar fokus ya bang ya gak lari kesana kesana kemari tapi batasi idenya bikin konsepnya eksekusi jangan nunggu apapun lagi gitu kan bang ya oke teman-teman ini dari suatu pengalaman yang berharga dari pelaku pelaku dari pelaku yang saya sebut sebagai artis bener ya atau seniman seniman yang berkreasi melalui media youtube melalui media apa medsos ya nah disini sebetulnya adalah digital artwork artinya seni dalam bentuk digital tanpa disadari kita semua yang bahkan tidak memiliki basic atau dasar seni itu bisa membuat sesuatu yang merupakan karya seni yang bisa dinikmati oleh banyak orang terima kasih bang Bidin atas sharingnya mudah-mudahan abang dan keluarga selalu dilimpahi keberkahan dari Allah perlindungan dan kesehatan selalu dan tetap berkreasi kita tunggu karya-karyanya bang iya sih terima kasih pak terima kasih bang Bidin sama-sama pak nah itu tadi cerita dari bang Bidin menceritakan pengalaman beliau bagaimana awalnya mempunyai ide membuat sebuah karya dan juga menceritakan bagaimana beliau membidik objek yang mau diwawancara gitu ya yang mau dijadikan tokoh dalam videonya melakukan riset artinya ada riset pengamatan dan kemudian juga memperhitungkan faktor-faktor safety juga faktor-faktor penghormatan seperti ada izin dulu dari yang diwawancarai pak mohon izin bu mohon izin apakah terkenan jika video ini nanti akan kita upload ke YouTube itu penting karena bagaimanapun juga komunikasi antar dua person itu merupakan hubungan perdata hukum ada di situ jadi hukum keperdataannya ada di situ oleh kalian itu bagi teman-teman yang berusaha akan mencoba membuat sebuah konten wajib untuk mengetahui batasan-batasan yang harus dipatuhi juga norma-norma yang harus dijadikan acuan begitu kira-kira nah untuk selanjutnya narasumber yang kedua ini merupakan bagi saya yang sudah boleh dikatakan meninggalkan dunia hitam maksudnya rambut saya sudah mulai putih jenggot putih segala macam meninggalkan dunia hitam ada generasi yang menurut saya luar biasa nanti akan diwakili oleh Mas Baska selaku konten kreator muda kita dan kebetulan Baska boleh saya panggil begitu tidak boleh oke thank you Baska ini kebetulan lagi kuliah ya di UI ya Bas ya sekarang masih S1 S1 maunya S2 S4 lu mau S1 S2 S3 maunya sampai S3 sih kalau bisa ya kalau bisa kalau mampu kalau ayah mampu oke kalau ayah mampu kenapa mesti ayah mampu kalau lu mampu ya gimana ya soalnya penghasilan saya sekarang ini masih kurang gitu untuk menghidupi saya diri saya sendiri oh gitu ya emang butuh lu berapa buat jajan tiap hari ya gak banyak-banyak juga sih yang penting bisa makan minum lu ngerokok enggak oh mantap bro jangan ngerokok nanti tak minta rokokmu jadi Bas boleh ceritain gak Bas nih nah kan tadi Baska sudah ngeliat nih Bang Bidin create apa istilahnya create video yang terkait dengan manusia asli ya manusia asli sementara kalau gue ngeliat video lu lu gila banget deh asli gila banget dari kacamata kacamata gue nih sebelah ke orang tua ya saya mencoba open mind nih saya melihat video-video lu itu keren kenapa bagi orang lain yang mungkin aneh gitu ya tapi bagi gue enggak lu melihat karakter karakter yang apa istilahnya lu bahas di di video video yang apa itu mengenai salah satu game games ya salah satu games kemudian lu kupas habis karakter per karakter nah yang mau gue tanyain gini Bas kenapa lu tertarik mengulik habis tentang sebuah games dan karakternya gimana Bas well sebenarnya daya tarik game ini udah sangat besar dibagi apa ternanya bagi kalangan generasi Z ya di atas millennial itu di atas millennial banyak orang dari generasi Z yang sangat fanatik terhadap game ini ya yang saya bicarakan di youtube ini jadi lu ngeliat pasar kan ya ada banyak orang yang sangat fanatik dengan game itu sehingga membuat lu tertarik bikin ulasan mengenai karakter-karakter itu ya gitu kira-kira ya ya selain itu saya juga fanatik juga sih setelah game itu oh lu fanatik juga ya lu fanatik juga atas game itu ya mantap nah pertanyaan selanjutnya nih Bas jadi lu udah tau ada pasar nih ada pasar yang akan menikmati hasil karyamu aku menyebutnya lu itu seniman gitu loh bukan bukan cuma kreator tapi seniman kenapa saya sebut seniman karena lu membahas sebuah objek berdasarkan perspektifmu dan juga dikombine dengan fans yang lain gitu loh kalau gue liat di chat diskusimu itu panjang lebar membahas itu kan ada yang sekian ribu reply chat itu kan keren banget itu boleh enggak would you tell us about what are you doing on your videos and what the mind ideas of it saya pakai bahasa Indonesia aja ya oke oke gimana ya main ideas ya main ideas saya sih for most videos ya for most videos itu saya menganalisis karakter karakter game tersebut berdasarkan ini susah dijelasin berdasarkan gender dan kecenderungan iya sih atau seksualitas tapi apa tanya hal ini sangat menarik banget bagi orang-orang yang fanatik bagi game tersebut untuk game tersebut sangat menarik sekali mungkin apa tanya mungkin orang-orang yang kayak kurang mengerti cool apa tanya budaya generasi Z ya seperti kita atau atau generasi millennial banyak generasi millennial yang suka yang masih suka game ini loh kayaknya mereka kurang mengerti deh kayak generasi X generasi boomer banyak yang kurang mengerti apa yang kita bicarakan apa yang kita didiskusikan dan terutama budaya kita juga mereka kurang mengerti oke setia sih oke aku pakai bahasa Indonesia biar-biar ini ya biar intinya begini lo kan tadi bilang bahwa lo membagi generasi-generasi XYZ XYZ bahkan baby boomer sebelumnya jadi kan itu membuat lo melihat ada batasan culture atau batasan cara berpikir yang lo mau terobos dengan karya lo itu kan gitu ya intinya kan lo membahas sebuah game dan tokoh-tokohnya untuk kasih tahu ke masyarakat eh lo udah gak gak seharusnya mikirin yang modal dulu ini ya sekarang begini kan gitu ya agak unik memang lo gila-gila bener lo gokil intinya begini bro saat sebuah tokoh ada sebuah tokoh yang lo ceritain di video itu kemudian lo membagi kecenderungan seksualitasnya berdasarnya kebiasaan jika tokoh itu suka ngumpat maka dia termasuk gay misalnya kayak gitu ini ya bagaimana nih ceritanya lo mesti ngejelasin ke gue itu sebenarnya ini analisis saya saya punya dua analisis dua video analisis yang satu yang buat bercandaan yang bercandaan itu yang paling banyak viewsnya 260 ribu ada yang satu lagi yang serius yang serius yang serius itu kira-kira gak apa tanya lagi tapi masih banyak sih hampir 10 ribu sekarang tapi gak sepiral yang apa itu yang bercandaan sih nah ini loh gue mau tanya kenapa lo membagi ya analisismu gimana biar-biar gue ngerti cara-cara kamu bikin analisis dan hingga ke premis dan kesimpulannya ya kalau orang suka ngempat berarti dia gay itu gimana ceritanya kamu bisa tampilin seperti itu bukan kayak gitu sih jadi kan untuk mengerti karakter-karakter ini kita harus nonton show-nya kita harus main game-nya secara utuh nah juga pembuat game atau show tersebut kan juga pasti apa ya menampilkan kayak apa itu kan yang nulis karakter tersebut maksud saya yang nulis karakter tersebut yang buat karakter tersebut kan juga menampilkan kalau karakter tersebut suka ini suka itu nah yang lucu yang dianggap lucu bagi fans fans yang fanatik bakal dibuat bercandaan ya dan itu jadi viral di apa namanya di fandom-nya di apa tanya ya di fandom-nya di cluster-nya inilah ya itu makanya gue bilang lu emang berpikir di luar kotak bener Bas artinya bagi kami yang terbiasa berpikir linier biasa lurus-lurus aja mungkin akan kesulitan memahami hasil karanya lu di video tetapi saya orang tua ya artinya orang tua itu bukan karena apa karena umur aja sebenarnya cuman mau pengen tahu sih Baska ini bikin video kok model begini saya lakukan riset Bas oh ternyata mereka atau komunitas itu atau termasuk Baska itu melakukan satu pembahasan atas game tertentu atau karakter tertentu dan kemudian menganalisis melalui kecenderungan kecenderungan yang muncul pada tokoh-tokoh games itu pada saat dia dimainkan kan begitu ya kan kalau gamenya kan bukan seperti Mario Bros zaman dulu kan Bas ini kan lebih lebih hidup lah gamenya gitu lah ada cerita dia lari kemana ini kemana bagaimana konsepnya teman-teman kalau Anda belum terbiasa melihat karya Bas maka lebih baik kita memahaminya lihat gamenya dulu yang dibahas kemudian bagaimana playingnya rulesnya seperti apa baru nanti akan paham jadi bagi orang awam kalau sekali melihat video lu bingung pasti lu ini ngapain kan gitu ya tetapi setelah melihat beberapa videomu mengenai beberapa tokoh bahkan juga terlepas dari beberapa games itu ada satu benang merah dimana Baska membahas mengenai sebuah bahkan meramal kira-kira ke depan ini sih menjadi apa atau apa-apa dan sebagainya didiskusikan disitu nah Bas tujuan lu pertama kali bikin apa bikin video itu apaan sih lu upload ke youtube itu ngapain buat apa saya pertama kali buat youtube tahun 2015 ya 2015 masih ya dah lama banget gitu dan saya upload video gaming juga sih let's play tapi saya main gamenya ya bukan menganalisis itu saat itu juga video-video kayak gitu apa ya viral banget viral banyak youtuber dari luar negeri bahkan di Indonesia aja udah lakukan itu di luar negeri kayak PewDiePie Markiplier Jackseptic Eye terus di Indonesia Reza Octavian Tara Arts dan lain-lainnya itu masih tahun 2015 ya 2015 sampai sekarang kan berarti 2022 2022 2022 2022 artinya ada waktu sekitar 7 tahunan ya 7 tahunan bikin video kayak gitu ada video saat lu bermain live games kemudian ada yang bahas mengenai karakter nah perubahan pola dari memainkan game ke pembahasan karakter ini apa yang mendasarinya tersebut ya kalau mau mengerti karakter tersebut kita harus main game nya lah kita harus main game nya atau at least nonton orang main game nya untuk bisa kita mengerti apa nanya personality personality terus apa namanya apa yang karakter tersebut lakukan di game tersebut ya oke Anas you inspire us with your creative process please share with us about your concept editing and executing of your ideas ya kind of preparation for your work arts lah apaan kira-kira yang masih disini jadi sebelum buat video saya harus buat script dulu karena kan saya buat video analisis kan jadi harus pakai script kalau kayak live stream kan harus bisa bisa improm tuh itu kan gak perlu pakai script nah pembuatan script ini ya agak lama karena saya harus cari inspirasi dulu dari luar ada juga sih yang gak pakai inspirasi kalau saya kreatif ya kalau lagi apa namanya kalau lagi pikiran lagi kacau iya mood lagi gak mood sih bisa berhari-hari nulis ini nah boleh gak gue tanya nih mas papa atau mama gitu keberatan gak sih lu kayak gini oh enggak lah jadi support banget ya ya alhamdulillah lu minta dong ke papa papa beliin komputer yang lebih oke lagi atau gadget yang lebih keren lagi gitu dong mumpung nih berani berani gak bas ya nanti nanti mungkin mungkin saya apa tanya mungkin saya akan beli dengan uang saya sendiri pas adsen saya udah apa yang udah cair oke eh kalau jangan lupa gue ya oh it's a joke bas you've got a lot of opportunity to reach monetizing from advertorial and is that your goals or what apakah tujuan monetizing itu utama atau bukan gitu atau yang lain sebenarnya video saya sudah dimonetisasi semua ya ya semua video saya sudah dimonetisasi saya sudah dapat uang walaupun butuh berbulan-bulan untuk dapat uangnya karena untuk dapat uang tersebut saya harus mencapai threshold 1,3 juta dan setiap dan setiap hari apa ya setiap bulan saya cuma dapat apa ya entah 400 ribu 500 ribu jadi perlu kayak 3 bulan 4 bulan untuk dapat untuk buat saya bisa ditransport di bank ya oke nah itu kan lu tadi dengar kan lu juga menyaksikan Bang Bidin tadi share mengenai karya beliau dan tembus di 8 digit ya Bas ini kan antara 2 genre yang berbeda dengan 2 jenis seni atau bentuk seni yang berbeda tapi teknik-tekniknya kan hampir sama lu tadi kan bilang juga saat mau membuat video tentang sesuatu lu pasti bikin skrip dulu ya ada riset dulu skripting dan kemudian memahami masing-masing karakter nah disinilah kekuatan-kekuatan lu itu gua lihat begini setiap video berbeda gitu Bas tidak ada yang monoton menurutku keren gitu loh dan itu tidak mudah bagi kita yang cuma nonton ah gampang bikin begitu tapi bagi kreator butuh berbulan belum lagi kalau mood lu jelek kan gitu ya apa istilahnya moodnya lagi gak bagus di rumah dimarahin mama gak pernah mandi dan sebagainya kayak-kayak gitu kan membuat kita merasa males lah misalnya berkreasi dulu lah sementara tiarap dulu nah ini kan membuat waktu menjadi lebih panjang kan gitu ya untuk menuntaskan ide itu menjadi sebuah karya selama ini lo mengalami kesulitan dimana ya hampir ya hampir semua apa tanya semua bidang menulis script buat video sama editing karena semua yang saya semua itu saya lakukan sendiri oh you're working alone gak minta bantuan temen gitu pernah sih tapi dulu banget itu ya dulu banget sekarang kan apa nanya lagi covid kan bahkan udah itu lagi udah naik lagi jadi ya tahun 2022 2021 2022 ini ya susah banget lagi saya untuk bikin video ya interaksi ya nah kenapa kenapa itu sulit lo kan bisa ngulik lagi dari games gak perlu ketemu orang ya itu sih yang saya lakukan tapi ya kembali ke mood ke mood tadi ya masalah mood itu kembali ke mood itu yang bikin ya saya susah bikinnya iya iya nah boleh gak gue nanya yang bikin lo sebel hingga ke bad mood itu biasanya yang kayak apa hal apa yang bisa bikin lo bad mood kalau apa ya kalau editing saya jelek ya kalau editing saya jelek atau kalau apa ya saya oh iya saya kan juga buat musik kan di video saya i so iya piano lo main pelihat piano gue ngerti keren banget tuh saya juga buat video kalau juga apa ya kalau juga ada deadline bagi musik saya ada deadline bagi musik saya dan gak ke dan gak kejar gitu ya kekejar itu juga buat musik untuk temen-temen saya itu juga mengganggu mood saya juga kalau musik saya jelek dan gak dan gak sampai dan terlambat deadline nya lu bener-bener seniman ya hasil karya jelek bad mood hasil karya bagus bisa jadi bad mood bener gak iya sih nah disini kan artinya lu menyadari bahwa kita semua punya keterbatasan nah bagaimana sekarang lu maintain mood lu karena pada saatnya nanti lu kan gak cuman amatiran lagi nih ceritanya lu kan liat potensi lu ada nih konten kreator yang pertama yang kedua musician you being arranger music for somebody artinya lu dapet orderan untuk bikinin musik buat temen-temen lu atau siapapun nah dalam konteks profesionalitas maka menurut gua harus ada manajemen atas mood 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 itu harus di 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 manage supaya tidak mengganggu timeline deadline yang ditetapkan nah itu bagi seniman itu sangat sulit ya bahkan kayak Iwan Fals itu saya sebut seniman ya seniman pop lah dia juga ada bad mood juga pada saat dia lagi gak mau bikin lagu dia gak akan bikin lagu tetapi dia terpaksa bikin lagu karena pesenan orang kan gitu ya dia tetap selesaikan meskipun diakui oleh Iwan Fals sendiri bahwa lagunya itu gak ada gak ada rasa gitu ya sekedar hanya memenuhi tengkat waktu nah disinilah pertarungan lu nanti ke depan dalam dunia profesional nanti karena bagaimanamu juga lu udah keren banget ya artinya ide-ide lu keren hasil karyamu bisa dinikmati banyak orang yang bisa dilakukan memperbanyak pasar kan gitu ya apalagi generasi-generasi Z ini merupakan salah satu konsumen terbesar dari digital works ya yang menjadi potensi pasarmu ke depan gitu kan nah mungkin menghadapi yang ke depan gitu lu takut gak sih menghadapi masa depan masa depan iya sih salah satu kemungkinan yang paling saya takutin ya game-nya gak kurang populer lagi ya kurang populer lagi tapi kan itu udah terbukti loh saat dulu masih trendnya bagaimana orang memvideokan live permainan game kemudian bergeser ke membahas karakternya ada kecenderungan bahkan hingga memperkirakan ending dari sebuah game itu ini kan ada trend yang bergeser tuh nah lu bisa kok mulai dari cuma videoin lu main game hingga ke sekarang trendnya kan ke pembahasan karakter jadi menurut gue lu gak usah khawatir mengenai masa depan apapun bisa jadi bahan kan gitu ya trend apapun bisa dijadikan bahan tapi yang paling mengganggu pada saat game yang lu ulas itu kemudian tidak populer lagi apa yang akan lu lakuin mungkin saya akan cari kayak apa namanya game lain atau acara lain yang banyak fanatiknya ya juga yang saya gemari untuk dianalisiskan saya juga cari fan acara yang kurang populer tapi banyak fansnya ya jadi main di fanbase ya ya soalnya kan kalau misalnya acaranya kurang populer tapi ada banyak orang-orangnya yang fanatik kan itu bisa jadi pasar kan tapi kalau saya buat video tentang itu kan juga pasti ada yang nonton ingin menerima oh ikat ini kayak apa mereka kayak apa kan tantangan terbesar lu pada saat mulai berkarya itu apa dulu lu inget ke belakang deh tahun 2015 lu mau bikin kayak begini nih yang yang dulu kan mungkin belum-belum terlalu ngetrend ya belum terlalu populer ya artinya lu sebagai pionir gitu pionir di video YouTube ini ceritain dong ke kita hambatannya apaan yang pertama itu peralatan peralatan oke dulu saya cuma punya komputer apa ya komputer yang ala kardarnya aja sih untuk main game juga screen recording juga apa ya kamera saya belum punya waktu itu jadi gear peralatan komputer komputer seadanya kamera belum punya kemudian screen recording juga yang belum bayar gitu ya kalau dari konsep peralatan apa dari sisi peralatan lu menghadapi masalah-masalah itu tapi sekarang masih ada masalah kayak gitu di peralatan lu gak ada sih sekarang masalahnya itu mood saya ya mood saya masalahnya mood saya juga proses penulisan script sama editing itu yang masalah terbesar saya sekarang karena memang betul sih ya mood itu sangat mengganggu hingga ide-ide kreatif itu atau sesuatu yang mau dijadikan dasar pengolahan video itu menjadi memang berpengaruh ya pasti ya lu kalau dimarahin mama atau papa moodmu ambiar gak iyalah itu pak Yulfi jangan sering-sering marahi anu ya baska ya supaya moodnya gak berantakan nah bas cita-cita lu lu kan gua liat lu mainkan Arius Yamaha ya itu sebuah elektrik piano yang menurutku udah mumpuni bagus tetapi dia punya kelemahan di processing suara jadi tidak leluasa bagi seorang arranger gitu untuk mengkombinasikan itu nah ke depan lu mau minta apaan beliin kayak apa beli kayak apa gitu itu bukan Yamaha Arius apa itu saya belum punya bapak saya juga pasti gak bakalan beliin Yamaha Arius waktu itu berapa ya di atas 10 juta kan mungkin mungkin aja sih kalau saya minta kalau misalnya Tuhan ngabulin lu dibeliin gitu lu ngapain dengan alat mau ngapain lu dengan alat itu saya kan lebih banyak apa namanya gak 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 main terlalu banyak main saya itu buat musik memproduksi musik jadi kayak saya pasti bakal minta midi keyboard untuk apa namanya synthesizer untuk bisa dimainkan disambung ke komputer terus insumennya dari komputer sini dari software-nya kalau gitu beli aja yang murah 900 ribu di pasar gembrong bisa tolokin ke komputer nah iya itu ini yang saya dengarin tapi ke depannya mungkin saya mau beli synthesizer sungguhan yang yang 88 yang apa tanya ada 88 keys terus juga hammer action ya ya betul betul tapi keren banget loh bas gini untuk generasi generasi millennial atau generasi Z apa pesan-pesan yang lu mau sampaikan ke mereka terkait dengan proses kreatif lu kan berani nih mendobrak norma tanda kutip norma-norma orang tua maksudnya orang tua itu bukan arti orang tua lu tetapi dunia linier kita batasan lu nabrakin batasan yang umum kemudian lu tuangkan dalam konsep video-videomu untuk bahasin yang kayak gitu kemudian begitu bebasnya lu berkreasi melepaskan semua batasan atau melepaskan semua bukan rambut tetapi lebih tepatnya melepaskan semua pemikiran dituangin ke situ mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman milianial kita bahwa kayak apa sih bolehkah kita takut dan sebagainya oke bas gimana saran tips-tipsnya lah atau berbagi saran lah sekarang kan sudah banyak apa-nanya gen Z semua apa-nanya orang-orang gen Z yang udah terpapar sama kucer kucer orang barat ya jadi mereka pasti berpikirannya juga barat juga tapi ya kita ngambilnya yang positifnya ya yang negatifnya untuk itu kita menuangkan untuk itu kita menuangkan hal-hal positifnya ke konten-konten kita ya yang tidak ofensif dan tidak merugikan pihak lain hanya itu itu pesan luar biasa dari Baska nih teman-teman ingat ya dalam setiap proses kreatif itu selalu ada satu hukum yang harus dipatuh ya Bas ya satu tidak ofensif tidak merugikan orang lain dan juga tidak melanggar hak cipta orang lain karena setiap konten setiap konten yang kita upload ke medsos itu menimbulkan sebuah konsekuensi nah ini pesan dari Baska bahwa ayo teman-teman kalian bebas berkreasi kalian bebas menuangkan ide dan sebagainya sepanjang tetap dalam koridor-koridor yang ditetapkan gitu ya Bas ya tetap sesuai aturan lu pernah ngelanggar hukum gak Bas gimana ya saya suka ngeremix lagu lagu video game lagu video game itu apet kan orang lain yang buat kan tapi ya lu kasih di disclosure kan bahwa lu apa istilahnya mengedit punya orang kan gitu ya nah iya lah itu harus dikasih banget tapi gini gini copyright bagi musik game game itu kan gak terlalu di enforce kan gak terlalu di enforce jadi kita bisa nge-remix leluasa kecuali kalau lagu-lagu dari penyanyi atau yang lain ya itu kadang-kadang copyrightnya di enforce banget jadi gak bisa remix cara leluasa ya karena itu merupakan bagian dari pemasaran sebuah game pada saat musik itu di amplifying kemana-mana maka game itu akan makin teringat gampang diingat oleh penggemarnya ya jadi memang untuk musik yang terkait dengan game itu betul seperti Baske bilang tidak terlalu kencang si pemilik copyrightnya itu untuk ngejar-ngejar kita karena mereka mendapatkan keuntungan juga bahwa gamesnya di amplifying sedemikian lupa sehingga pengaruhnya sangat besar lain cerita dengan lagu-lagu dengan lagu-lagu itu betul-betul kita hindari benar supaya tidak ada tuntutan hukum atas-atas copyright itu jadi memang ya itulah tapi aku sebenarnya bukan orang yang tipe copyright aku copy life aja copy life aja lah ya sudah karya yang ada di dunia maya itu bisa kita manfaatin kita bisa bangun ulang lah gitu ceritanya tapi kan dunia dunia tidak seperti itu dunia industri tidak seperti itu nah Bas lu sebagai content creator hambatan terbesar pada saat mau bikin sesuatu selain mood selain mood dan peralatan apa kira-kira deadline tapi itu nggak jadi isu lagi sih kalau dulu sih saya saya apa tuh nanya saya kejar deadline kalau dulu ya ngapain dikejar deadline-nya dulu saya buat video tentang apa ya tentang Q&A dan itu harus di upload tanggal 31 Oktober banget nah saya selesai filming itu berapa ya seminggu sebelum 31 Oktober ya dan itu proses editingnya itu susah banget itu udah video video file yang yang mentahannya video file mentahannya itu udah 30 menit 30 menit lebih deh terus saya harus tambahin komen ini komen ini saya harus cut videonya saya harus tambahin efek ini tidis banget lah itu itu saya butuh waktu 5 hari buat video 5 hari ya oh nih bapak dan ibu sekalian semua rakan ngedit video itu gak butuh waktu cepet loh lama ternyata eh gak butuh waktu lama ternyata jadi tidak sekedar eh tolong dong diperbaiki tiba-tiba jadikan gitu gak ya pas ya tutup proses panjang ya ya edit video lo pake editing videonya apaan biasanya premiere premiere pro oh adobe premiere pro ya itu yang gratisan apa yang bayar yang bayar ngapain bayar wong gratis aja bisa kita tau adobe merupakan produsen aplikasi pengolah grafis ya yang keren cuman memang mahal banget ya kira-kira selain adobe the premiere atau adobe apapun itu ada alternatif lain yang mungkin bisa abad baska sarankan ke temen-temen yang gak punya duit kira-kira gimana bas pake apa bas ada apa ya ada davincy resolve ada hitfilm express ada itu komputer semua ya by the way ya ya pake komputer itu windows terus yang bagi punya produk apple kan ada imovie kan ada ya itu itu tiga rekomendasi aplikasi video editing dari saya hanya tiga itu rekomendasinya pun berat-berat davincy imovie sama itu tapi keren itu memang tapi mereka gratis loh itu gratis jadi temen-temen yang yang khawatir gak punya duit mau olah grafis bisa pake davincy imovie dari ios apa dari dari apple dan sebagainya kalau sekarang pc yang atau laptop yang lu gunain itu berbasis ios atau windows windows kenapa gak ios ios saya juga tertarik banget sama produk apple karena disitu ada final cut pro yang bisa edit video sama logic pro yang bisa buat musik aplikasinya itu udah mumpuni banget sih pas saya lihat pas saya lihat sendiri meskipun saya cuman gunain sekali atau dua kali sama temen saya jadi memudahkan banget ya itu ya tapi masalahnya produk apple kan itu mahal mahal banget gak murah ya tapi ada apple yang murah apple busuk tuh apple kw jangan beli yang model kw kita ketipu isinya banyak tuh dijual di online maka kalau mau beli apple ya di authorize dealernya nah lu kan pernah menggunakan windows dan under ios artinya menggunakan dua perangkat yang berbeda dalam proses walking dalam proses kriya dalam proses menciptakan karya nah tentunya windows maupun ios maupun apple itu kan memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing nah yang paling menurut lu sangat mengganggu dari windows maupun ios itu apaan kalau windows itu ya apaan ya pasti sering kena virus lah apa namanya bisa kena virus windows terus kalau apple kan itu dari apaan ya servernya dari apple nya sendiri kan jadi gak mungkin kenapa virus itu tapi ya gimana ya aplikasinya su mungkin saya aja yang kurang yang apa yang jarang banget gunain produk apple jadi kayaknya susah gitu penggunaannya bagi saya produk apple saya lebih sering gunain produk windows sama gue juga sering pakai windows kenapa karena aplikasi yang bisa kita pakai under windows itu lebih banyak dibanding yang under ios itu satu masalah kalau masalah keamanan relatif di atas langit masih ada langit kita bilang ios anti bajak tapi kenyataannya kan tidak dia juga bisa dibacak orang yang ini intinya begini jangan bergantung pada gadget apapun atau perangkat apapun atau merek jangan lihat mereknya tapi lihat karya yang dihasilkan dari alat-alat itu dengan windows dengan komputer jangkri kita juga bisa bikin karya yang luar biasa kan gitu kalau baska punya pc under windows rakitan ternyata video-video baska bisa dinikmati banyak orang artinya karya dari baska yang dihasilkan dari komputer jangkri itu itu lebih bermakna daripada orang punya apple tapi gak bisa gunain gak bisa berkarya jadi kan lebih baik apresiasinya adalah pada karya memang dari beberapa hal ke depan untuk proses finishing dari sebuah produk grafis memang masing-masing produk punya keunggulan dan kelemahan masing-masing oke bas harapan lu ke depan nih harapan lu ke depan atas channel channel youtube lu apaan yang mau lu harapin ke depannya mungkin saya setidaknya bisa capai 10.000 subscriber masih kurang di bawah 10.000 dalam jangka pendek tuh atau sampai kapan sampai kayaknya 2025 masih soalnya lately channel saya lagi lagi perkembangan channel saya lagi stagnant banget jadi saya kurang buat video oke stagnant kenapa ya itu karena mood itu apa yang membuat mood-mood terganggu saat ini itu apa namanya deadline musik saya belum ter saya lagi kenal deadline untuk musik saya sih juga orang yang untuk komision musik saya lagi entah kemana oke oke itu bikin sebel banget ya komitmen soalnya berarti lu sebagai orang yang moody pada saat lu bad mood gitu apa yang lu lakuin di rumah entah nonton atau main game kalau lagi bad mood gitu gue tinggal tidur gue tidur seharian gak bangun-bangun lu gimana itu saya tadi saya main game kalau enggak nonton lu suka nonton film apa yang horor-horor gitu atau yang lucu-lucu saya lebih suka nonton action terus superhero atau anime atau banyak sih ada gak tokoh tokoh nyata yang lu sangat kagumi the real person who really initiated you inspirating you siapa ya kebanyakan musisi yang bisa jadi inspirasi saya tapi ini untuk buat musik bukan buat video kalau buat video saya karena untuk musisi siapa ya ada rock band dulu Queen terus on the Beatles terus untuk musisi elektronik dan musisi komposer film komposer film ada Hans Zimmer John Williams Danny Elfman wah terus untuk musisi keren keren musisi elektronik ya banyak ini banyak banget musisi elektronik yang saya suka gak bisa disebutin lo gak suka Ayu Ting Ting kurang saya genre musik yang saya suka itu elektronik sama hip hop aja atau sama orkestral kayak di film game aujes ada itu juga jadi kalau ngeliat dari kecenderungan lo milih seseorang yang is very inspirating seperti dari kalau grup tadi ya ada Queen Beatles itu kan beda generasi bro apa yang lo liat dari mereka ya apanya saya liat mereka itu ya talented sekali dalam membuat musik saya juga kadang-kadang meng incorporate style mereka ke musik saya jadi style mereka itulah yang lo serap artnya kan bagaimanapun juga kalau kita ngeliat Queen pada saat rock band itu Queen terutama itu kan semuanya sulit untuk kita mainkan ulang itu sebuah karya indah yang luar biasa Queen itu sebenarnya dan sangat sulit kenapa lo suka yang sulit-sulit bro kan ada yang easy listening kenapa lo gak mencoba ngulik yang gituan iya sebenarnya musisi elektronik sama musisi rock zaman dulu itu berbeda apa tanya berbeda jenis musiknya juga berbeda cara penulisan musik mereka dulu kan lebih di musisi rock zaman dulu kan lebih fokus ke melodi lagunya tinggal main piano main drum main gitar udah cukup itu tapi kalau sekarang itu musisi elektronik zaman sekarang itu kita fokusnya ke desain suaranya dari synthesizer drum machine itu keren nah inilah yang kadang-kadang kita lupa ya generasi saya generasi terlalu tua jadi musik itu berkembang sangat luar biasa dari musik-musik konservatif ya boleh dikatakan gitu kontemporer hingga sekarang modern music on digital artinya konsepnya adalah mendesain dari musik itu sendiri mendesain dari beberapa nada itu menjadi sebuah konsep yang bisa mungkin kan trennya adalah berulang gitu ya bas ya musik digital itu kan selalu berulang ritmanya ya model gitu ya iya lu pernah membuat sesuatu yang kecenderungan musikmu yang seperti apa ya seperti tadi saya lebih suka elektro suka-suka yang elektrik terus ya emang seksi suara dari alat musik elektrik itu bagi lo permisi bahasa saya begini apakah musik-musik digital itu sangat seksi artinya bukan seksi dalam bentuk konsep konsepsi gender bukan tetapi apakah itu menarik banget gitu kenapa ya menarik karena kan hal-hal yang kompleks dalam musik modern itu kan desain suaranya yang beneran jadi kayak apa namanya earworm gitu bagi pendengarnya oh earworm jadi istilah itu ya ya bahwa suara itu akan selalu terngiang-ngiang atau tertanam dalam dalam benak kita ya konsep musik digital nah ini kan peralihan dari konsep apa konvensional ke depan dan kemarin kan beberapa tahun yang lalu kan sempat ada pro dan kontra mengenai musik digital ini ya Bas ya mengenai efeknya kepada orang dan sebagainya nah ini kan peran dari dari seniman artis lah artis dalam menciptakan konten-konten yang musik digital itu bagaimana supaya bisa berimplikasi positif kepada pendengarnya gitu kan itu tantangan ke depan buat kita semua jadi oke beberapa hal kita bisa sarikan dari sini bahwa pergerakan seni baik visual maupun audiovisual itu selalu bergerak mengikuti perkembangan teknologi nah Baska ini merupakan salah satu generasi yang involved dalam proses itu artinya Bas sekarang lo umur berapa Bas 18 18 tahun dalam usia 18 tahun Baska sudah terlibat langsung dalam proses sejarah dari work arts itu sendiri digital work arts itu sendiri nah dari dua generasi yang kita tampilkan tadi dari Bang Bidin dan juga Baska ini kan ada suatu benang merahnya sebenarnya benang merahnya adalah keduanya merupakan orang-orang yang telah mengeksekusi ide-idenya ke dalam sebuah karya karya yang kemudian ditampilkan di media sosial untuk bisa dinikmati oleh masyarakat luas nah Bas harapan lo ke depan kepada kita-kita semua terutama seperti saya generasi di bawah Z artinya mungkin masuk generasi apa kalau 50 tahun masuk generasi apa Bas terutama kayaknya X X mungkin generasi X seperti kami lu bikin bridging lah supaya kami bisa mengerti eksistensi dari generasi-generasimu ke depan karena bagaimanapun juga kan kalau oh kata Mas Surya Mas Doni kita generasi kolonial katanya benar nih kita generasi kolonial jadi kita perlu bridging perlu jembatan ke generasi lu bahas jadi tolong deh beri kami satu bridging satu jembatan untuk memahami eksistensi dari generasi kalian karena apa saat kita memiliki lack of generation maka ada suatu ganjelan dalam kehidupan kita bahwa konsep komunikasinya akan menjadi buyar atau terganggu karena adanya jeda tersebut peran Baska sekarang membuat sebuah jembatan pemahaman menjelaskan kepada kami yang generasi kolonial ini atau sebuah karya yang Baska tampilin dari beberapa video Baska yang saya melihat ada beberapa yang serius memang viewernya lebih dikit dibandingkan yang yang huri-huri artinya yang fun tetapi eksistensi keduanya saya kan ngambil ngambil video lu yang paling rendah tak bandingin sama yang paling tinggi nah begitu paling tinggi lalu gue lihat apa sih yang membuat dia berbeda oh ternyata ini seperti yang ternyata presum saya terbukti tadi pada saat saya gali dari Baska untuk yang fun memang banyak viewersnya tapi untuk yang serius mungkin sedikit itu normal artinya normal tetapi bukan berarti bahwa yang serius itu nilai materinya ecek-ecek enggak justru itu yang berat yang berbobot salah satunya begitu kalau misalnya tiba-tiba produsen games yang lo review itu tiba-tiba tutup dan bangrut lo ngapain pasti masih ada yang suka masih ada yang suka karena kan kontennya masih ada situ enggak mungkin di takedown dari YouTube Koko Game YouTube juga sebenarnya developer game ini juga udah hubar dan membuat perusahaan baru tapi masih ada di situ karena game ini dimiliki sama perusahaan lamanya oh ya by the way developer game ini juga generasi X juga ya lahirnya tahun 67 dia itu generasi generasi X tahun 67 dia lahir ya bahkan banyak apa nih banyak pegawai-pegawai yang bekerja untuk game ini ya generasi X generasi X juga banyak ada yang boomer ya 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 wow keren juga berarti lo harus menghormati generasi X dong iya jadi apa ya ya surprising banget lah iya kan surprise banget pasarnya buat generasi lo tapi pembuatnya ide-nya wow orang-orang tua juga gitu loh ya tapi ini menyadarkan buat kita sebenarnya wahai orang-orang tua kalian bisa kok berpikir seperti anak muda kan gitu ya bas ya oke bas thank you banget bro nah pesan mungkin sekarang nih tolong beri kami pesan kira-kira bebas baska mau menyampaikan pesan ke kami di lingkungan kanwil DCKN Lampung dan Benggulu baska selaku apa isilahnya orang yang kami dianggap memiliki pengalaman dan juga melakukan praktek langsung eksekusi ide-idenya karena apa kita ini kan lingkungan birokrasi bas lo ngerti sendiri kan kalau birokrasi itu kita gak boleh berpikir liar seperti ente gak bisa berpikir bebas lepas seperti ente gak bisa tetapi mungkin ada hal yang bisa baska bagikan ke kami silahkan bas untuk para generasi X dan boomer mungkin ini di lingkungan pemerintah ya di lingkungan pemerintahan birokrasi yang apa yang harus yang harus yang berpikirannya harus sopan dan gak lihat tapi untuk lingkungan lain kan kebanyakan generasi X sama boomer itu udah punya anak kan dan anaknya pasti udah ada yang gede ya mereka itu pasti juga ada fandom sendiri kan ada punya hal yang disupai sendiri cobalah untuk mengerti apa ya hal kesukaan anaknya ya hal kesukaan anaknya supaya gak berpikiran oh ini aneh banget ini pas anak saya suka hal seperti ini sih seperti itu jadi coba dimengerti apa yang generasi X lakukan supaya gak berpikiran aneh oke jadi intinya Mbak Ska ingin menyampaikan ke kita semua bahwa ayo bapak-bapak dan ibu-ibu yang generasinya generasi X tolong mengerti kami generasi Z ini dengan segala kegiatannya nah jangan juga berpikiran negatif tentang apa yang kita lakukan karena misinformasi sebenarnya kita gak memiliki cukup informasi sesungguhnya atas apa yang kalian lakukan jadi ini kan makanya gue terangin gue minta kepada Baskar tadi lu tolong deh bikin sebuah bridging atau jembatan informasi yang bisa memberikan kami pemahaman atas kegiatan yang kalian lakukan di para generasi Z ini inilah salah satu wadah itu jadi ini kan webinar ini luar biasa narasumbernya luar biasa mewakili dua generasi yang berbeda mewakili dua konten yang berbeda genre nya maksud saya nah disinilah mudah-mudahan terbangun sebuah pemahaman bahwa perbedaan generasi itu adalah keniscayaan perbedaan sudut pandang itu adalah keniscayaan yang pasti terjadi pada saat orang tidak bisa saling komunikasi karena adanya hambatan maka yang terjadi adalah misperception atau miskomunikasi sehingga saat kita tidak memiliki pengetahuan atau tidak memiliki informasi yang cukup atas sesuatu baska tadi menyiratkan pada kita untuk pelajari dulu dong sebelum nyalahin orang gitu kan gitu bas ya intinya kedua-duanya kedua-duanya kedua belah pihak nih generasi Z maupun generasi X atau baby boomer saling menggali informasi terkait masing-masing genre tersebut demikian juga sebaliknya nah generasi X gak bisa serta-merta nyalahin generasi Z atas sebuah karya yang dia gak tahu gitu ya tetapi demikian juga generasi Z tidak boleh mengatakan begini lah lu sih yang gak tahu gitu loh ini sekarang modelnya begini bukan begitu juga caranya lu kasih pencerahan juga ke kami generasi generasi kami gitu ya bas ya oke bas nah demikian mungkin ini kita sudah mendekati buku 11 sudah mendekati waktu kita bas kalau misalnya next time we're inviting you to join us bersedia gak yes oke really really wow keren banget lu keren dan ntar kalau ada acara lagi gue undang untuk topik yang lain yang mungkin ya mungkin lebih jangan khawatir teruskan karya-karyamu teruskan keliaranmu artinya keliaran berpikirmu karena itu merupakan sumber ide dan kekuatan dari kontenmu gue ngeliat tadi kekuatanmu adalah di planningnya kemudian hingga ke proses editing ya boleh dikatakan demikian kekuatan yang sebenarnya adalah originalitas konsep ide nah itu tolong dijaga dipupuk dibiarkan liar pikiranmu tetapi juga tadi ingat norma juga ada dan tolong juga jelasin ke kami generasi Z generasi X apa yang kalian lakukan supaya tidak menimbulkan misperception gitu ya Bas ya demikian rekan-rekan semua Bapak dan Ibu ini narasumber sangat luar biasa Mega Strike Baska dan juga Bang Bidin dengan channelnya Ahmad Rashad telah menginspirasi kita semua dengan karya-karya mereka yang luar biasa ini karena waktunya sudah pada saatnya maka kesempatan ini kami kembalikan lagi kepada MC ke host Mbak mau enggak Mbak baik terima kasih Pak Suryo mungkin ada yang mau bertanya Bapak Ibu ada yang mau bertanya enggak ke Pak Bidin sama Kak Baska kita buka sesi tanya-jawab kita lihat sekarang kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya bisa tulis di kolom chat atau bisa langsung raise hand langsung ngomong langsung ada yang mau ditanyakan enggak mungkin tips triknya jadi youtuber atau apa gitu silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan Bas lu punya email enggak Bas ini punya email enggak ada kan ada email aja ntar kalau misalnya ada yang mau nanya serius kita bagi email mu ya saya ketik aja disini oke mau ngga Mbak Anis eh Mbak Anggun Mas Baska sudah bagiin emailnya untuk teman-teman yang mau nanya mau apa bisa langsung ke email beliau gitu Mbak monggo dilanjut maaf menyelah iya baik terima kasih Mbak nih ayo Bapak Ibu mumpung para narasumber nih yang hebat-hebat nih youtuber-youtuber kita ini lagi ada disini mungkin ada yang mau bertanya mungkin abis ini Bapak Ibu mau jadi youtuber nih bisa ditanya mungkin Pak Zulfi ada yang mau ditanyakan enggak Pak Zulfi teman-teman dari KPKNL mungkin ada yang mau bertanya terima kasih Mbak sudah waktu oke baik kalau mungkin Bapak Ibu nanti di kemudian hari ingin bertanya tuh tadi Kak Baska udah ngasih link gmailnya ya untuk bisa Bapak Ibu kalau mau bertanya freehal tentang youtube gitu oke baik terima kasih Pak Sirio yang telah menjadi moderator pada webinar kali ini dan itu tadi bincang-bincang santai kita dengan para youtuber Pak Bidin dan Pak Baska semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu sekalian atau mungkin nih setelah menikuti webinar kali ini ada niatan nih Bapak Ibu untuk memulai menjadi konten kreator semoga terlaksana ya Bapak Ibu dan seperti yang dikatakan Pak Bidin yang penting take action dulu sehingga kita bisa memulai sesuatu yang baru nah untuk Bapak Ibu yang ingin mengunjungi akun youtube dari Pak Bidin dan Pak Baska juga sudah kami kirimkan link youtubenya ada di kolom chat zoom ini nah jangan lupa sekalian di subscribe ya Bapak Ibu dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Bidin dan Pak Baska yang telah bersedia menjadi narasumber dengan membagikan cerita dan pengalamannya terima kasih ya Pak Bidin ya ya sama-sama Mbak terima kasih Pak Baska ya ya sama-sama semoga channel youtube-nya Pak Bidin dan Pak Baska ini bisa lebih berkembang lagi nih bisa dapat silver fly button atau mungkin level-level yang lebih tinggi lagi amin dan kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada para narasumber kita dan Bapak Ibu selesai sudah serangkaian acara pada webinar kali ini terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dan kami selakuti mengucapkan permintaan maaf atas kekurangan selama acara ini berlangsung dan jangan lupa kepada Bapak Ibu yang belum mengisi absen link absen telah kami sampaikan di kolom chat zoom ini dan saya Dewan Timur Negeri selaku pembawa acara pada kesempatan kali ini undur diri dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang terima kasih Bang Bidin terima kasih Baskar din makasih din terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton